Di atas awan ada seakur bebek yang bertelur emas Pria ini melihatnya dan ingin mengambil bebek itu Saat raksasa sudah pergi, pria ini akhirnya membawa bebek dan juga telur emasnya Kemudian dia pun langsung kabur dan turun lewat pohon kacang raksasa ini Di bawah pohon, ibu ini menemukan telur emas yang begitu cantik Dia sangat senang kemudian datalah anaknya yang baru sampai dari atas Lalu pria ini mengajak ibunya untuk memotong pohon kacang itu agar segera tumbang Sedangkan di atas awan, raksasa menyadari kalau bebeknya itu dicuri dan langsung mengejarnya Tapi di tengah perjalanan, pohonnya berhasil ditebang sehingga membuat raksasa itu jadi terjatuh dan meninggoy guys Avatar tertangkap dan diintrogasi oleh pemimpin pasukan api Tapi dia memberontak dan ingin kabur dari ruangan itu dengan menggunakan kekuatan yang dia miliki Avatar berhasil keluar dari ruangan itu tapi dia masih dihadang oleh pasukan lain yang ada di sana Beruntung dia bisa lolos dari para pasukan itu yang mencoba mencegahnya untuk kabur Saat semua pasukan negara api lengah, Avatar pun keluar-keluar kapal guys Di sana Avatar melihat temannya yang menjemput dirinya menggunakan hewan yang bisa terbang ini guys Kemudian Avatar mengibaskan tongkatnya dan berubah jadi seperti layanan raksasa Pasukan api akhirnya mengejarnya tapi Avatar langsung lari dan terbang dari sana Wah keren ya, siapa nih yang suka film Avatar? Apasih di komentar Anak cowok ini sengaja bikin badannya bau agar tidak dicium tante-tante Jadi suatu hari dia mengetahui kalau teman mamahnya itu mau bakal datang ke rumahnya Karena sudah tahu dia akan dicium, akhirnya dia pun berusaha berkeringat agar badannya itu bau Dia terus berolahraga agar keringatnya itu semakin banyak Bener aja dong, tante-tante itu sudah datang tapi masih ciumi bocil ini guys Bocil ini jadi kesel banget dong, kenapa badannya itu jadi semakin wangi Ternyata dia selalu pakai sabun cuci yang bikin dia wangi 24 jam Wah pantas ya guys jadi incaran tante-tante Polisi ini jatuh cinta sama tahanannya sampai akhirnya Jadi karena cewek itu cantik banget, polisi ini jadi kasih penjara yang bagus banget Tapi saat cewek lain yang tidak disukainya, dia dimasukkan ke dalam penjara yang jelek dan juga bau Bahkan makanannya aja pilih kasih tuh Cewek jelek ini dikasih makanan gak enak sedangkan yang cantik dikasih makanan yang super enak Waduh parah banget ya guys Cewek ini jadi seneng banget dong karena hidup enak di penjara dan memanfaatkan polisi yang suka sama dirinya Cewek ini malu banget karena kepalanya botak seperti pilus cikur sampai akhirnya Jadi kepala anak ini dikasih lem putih dan dililitkan benang berwarna merah dan membentuk seperti maku kayak gini guys Lalu kepalanya itu dibungkus jaring dan ditotol-totolin sesuatu Sehingga membentuk seperti sisi kayak gini guys Kemudian benang merah dipasang lagi dan dikasih benang putih yang begitu banyak Wajahnya ditempelin tato yang berbentuk salju guys Lalu benang putih tadi diwarnain pink dan juga biru sehingga membentuk rambut palsu yang begitu cantik Jangan lupa tempelin permata agar terlihat elegan Saat dipasangkan bulu mata anak ini malah nangis dong Kemudian bibirnya dikasih merah dan kepalanya dilukis lagi Setelah melewati banyak sekali proses anak ini sudah tidak sabar melihat wajah barunya Dan saat semuanya selesai akhirnya lanjut part 2 Selamat menikmati